Oh, pilihannya banyak banget! Wow, lihat itu! Oh, hei! Apa kabar? Hargaku gratis, loh! Tapi aku punya selera yang mahal! Aku boneka yang tepat untukmu! Kamu sempurna! Mama, aku mau yang ini! Yang bener aja! Kamu tahu kalau itu nyakitin? Yang ini, Ma! Hmm, oke! Ayo beli! Oh, makasih, Kak! Silahkan kembali lagi! Ayo pergi, nak! Mobil kita nunggu! Wow, ada banyak mainan! Halo! Aku lagi ngitung uang! Oh, maaf! Aku nggak berisik, kok! Hmm, beli mainan apa ya? Oh, yang ini lucu! Berapa? Uangku nggak cukup! Aku kaya! Uhuh! Ahem, bisa tolong aku! Uangku cukup buat beli apa? Hah? Coba aku hitung! Kamu bercanda, ya! Hei, itu uangku! Kamu tegak banget! Ini uang tabunganku! Tabungnya udah lama, nih! Bentar! Ada sesuatu di sini! Ini! Ini boneka! Dan gratis! Ini hari keberuntunganku! Yuk, ikut aku! Kita taruh di sini! Masih ada satu lagi! Dekorasi rak ini imut banget! Pasti cocok di kamar mandi! Ada tulisan motivasi, nih! Selamat datang di rumah barumu! Kamu pasti seneng di sini! Hmm, kamu pasti lapar! Selai coklat yang lezat! Buka yang lebar! Kak Awat! Aku ngapain, sih? Ada yang tumpah di gaunmu! Maafin aku, ya! Cuma ada satu solusi! Kamu harus dibersihin! Tunggu bentar! Ada yang kurang, nih! Kita nggak punya bak mandi! Hmm, yuk kita perbaiki! Ih, aha! Uang memecahkan semua masalah! Ahem! Aku butuh pengiriman ekspres! Wow, cepet banget! Bentar! Bak mandi ini kelihatan aneh! Aku bingung banget! Oh, ternyata dibuka! Ah, ini baru bener! Kelihatan sempurna! Yuk, taruh di kamar mandi! Cantiknya! Ayo kita isi pake air! Ini masih kurang nyaman! Aku tahu apa yang kurang! Hati cinta yang imut! Oke, bak mandimu udah siap! Kamu pasti suka! Wow, kamu lihat ini! Kamu kelihatan kurang cantik! Kotor banget! Hmm, nggak bisa ilang! Bentar! Yuk, gosok lebih keras! Kayaknya malah makin parah! Aku harus gimana dong? Aku punya ide! Sini ikut! Wow, bak mandi itu bagus! Dia kelihatan nyaman banget! Eeeh, bonekaku boleh numpang mandi! Hah? Enak aja! Pergi dari sini! Ih, dia pelit banget! Jangan khawatir biar aku urus! Pasti ada sesuatu yang bisa kupakai! Tuh, bentar! Aha, koin emas berkilau! Oh, wow, makasih! Yuk, lihat kita dapet apa! Hmm, cuma ini! Kita keluarin semua yuk! Aku mau lihat satu-satu! Masa aku harus pake ini? Mana cukup? Oh, ini apa? Eeehnya bakal berguna! Yap, aku bisa bikin sesuatu pake ini! Kita mulai yuk! Lipat kertas ini jadi segitiga! Kita bikin lipatan! Sekarang bikin segitiga yang lebih kecil di bawah! Aku bisa ngelipat bagian bawahnya ke atas! Lakuin hal yang sama di sisi satunya! Kayak gini nih! Untung aku pernah les origami! Berguna banget! Semoga ini nggak jadi burung bangau ya! Oke, sampai mana tadi? Aku lagi ngelipat kertas! Lipat sisi-sisinya! Kita buka lagi! Oke, udah cukup ngelipatnya! Sekarang waktunya merakit! Jepit sisi-sisinya! Dan bikin bentuk bak mandi! Wow, hasilnya mulai kelihatan! Masih sisa satu sisi lagi! Kita tempel semua ya! Olesin lem aja ke sana! Jangan sampai ada yang lepas! Seharusnya cukup! Hampir selesai! Kita sisihin dulu! Ambil selembar karton panjang! Kita gulung! Pastiin rapi dan kuat! Sekarang bengkokin sedikit! Ini bakal jadi keran! Ini dia! Bak mandinya beres! Gimana menurutmu? Bagus kan? Yuk kita coba! Kayaknya disini cocok! Pasti bak ini nyaman! Airnya gimana? Ya ampun! Aku nggak sopan ya! Merem dulu deh! Oh, kamu udah selesai! Kamu bersih! Liatan cantik! Harum lagi! Kita emang hebat! Siap untuk mulai? Nona-nona! Nyalakan mesin kalian! Tiga! Dua! Tunggu sebentar! Satu! Mulai! Brr! Brr! Seru banget! Gawat! Dia terguling! Tegang banget! Aku nggak bisa merepaling! Garis mini sudah terlihat! Wuhu! Kamu menang! Kamu jago banget! Kami boleh ikut balapan! Hah? Nggak! Emang kamu punya mobil? Nggak! Terus mau naik apa? Kita nggak bisa ikut seru-seruan! Dan sekarang cambilanku habis! Tapi aku jadi punya ide! Langsung mulai aja deh! Kita buka kotaknya! Sekarang tinggal dilipat! Aku butuh lubang besar di bagian tengah! Dan lubang lebih kecil di samping! Tinggal kita cat! Kita pakai cat pincerah ini! Hasilnya pasti cantik! Kita cat kotaknya! Pastiin merata ya! Kayak gini! Sekarang tunggu kering! Pasti banyak yang harus kita kerjain nih! Potong setengah lingkaran dari karton ini! Lipat ujung-ujungnya! Ini bakal jadi rodaku! Kita taruh ke lubang samping deh! Selesaikan dekorasi mobilnya! Ini bakal jadi cupnya! Kita bakal butuh lampu! Kita harus lihat gimana hasilnya! Aku udah ngecat stick di Es Loli jadi pink sih! Tinggal ditempel! Aku udah bikin kursi dari sepotong busa! Ini bakal jadi kaca depannya! Kita pergi yuk! Kita harus ikut balapan! Itu apa? Ini mobil bonekaku! Oke, kalau gitu... Ini gak bakal sulit! Mobilku pakai turbo! Aku punya tongkat! Yuk! Maju! Maju! Wow! Lihat mobilnya cepet banget! Wow! Kencengnya! Eh! Jangan sentuh aku! Bentar! Itu apa? Kucing pintar! Kamu nemuin ini! Wow! Boneka sampah! Ini impianku! Kamu emang suka ngorek sampah? Lihat! Aku nemu apa! Itu kamu bilang boneka! Ini baru boneka! Wow! Dia kayak seorang putri! Tapi bonekaku punya rumah! Kalau kamu... Ih! Gitu aja sombong! Kamu harus lihat nih! Ada semua gadget terbaru di sini! Bonekaku suka banget tinggal di sini! Ini lebih baik daripada rumah kardusmu! Jadi gitu ya! Maju sini! Oh! Siapa takut? Kita mulai! Selamat datang di rumah! Hah! Agak sempit di sini! Enaknya jadi kaya! Kita bisa beli barang-barang terbaik! Ini gak adil! Tuh! Lihat aja pakaianmu! Semua kotor dan sobek-sobek! Andai aku bisa beliin kamu gaun bagus! Gaun ini indah banget! Kamu layak mendapatkannya! Sekarang dia malah pamer! Hmm... Aku tau harus ngapain! Aku bisa pake sweaterku! Kamu mau ngapain? Kami pura-pura gak liat deh! Aku punya ide bagus! Masukin bonekaku ke lengan sweater! Itu gak kayak yang kubayangin! Gimana kalau aku bungkus di sekitarmu? Enggak! Itu lebih jelek! Ini percuma! Hah? Bentar! Itu apa? Mungkin aku bisa pake kantong pasti ini? Yap! Ini pasti bisa! Waktunya makeover! Kita potong kantongnya jadi bentuk gaun! Lalu taruh di atas bonekaku! Ikat di bagian tengah! Cantik banget! Kamu harus ikut tampil di peragaan busana! Glamor banget! Afa! Lihat! Hah? Yang bener aja! Ini gak boleh terjadi! Ada keadaan darurat? Tepat waktu! Ini dia yang aku mau! Ini terbuat dari emas asli! Wow! Cocok banget sama kamu! Kayak bintang film! Aku suka! Ehem! Coba liat ke sini! Kayaknya kamu bakal iri! Wow! Cantiknya! Kita harus bikin pesta! Hah? Enggak! Kalian bukan level kami! Oke! Kalau gitu! Ini susah banget! Pilih yang mana ya? Sepatu mana yang harus kamu pakai? Yang itu cocok sama sepatuku! Yang itu? Jangan! Kita butuh sepatu untukmu! Apa kamu suka kaos kakiku? Anggep aja lubang yang gak ada! Malu banget! Semoga gak ada yang ngeliat! Sembunyiin dulu! Lebih baik! Tapi kita masih perlu nyariin sepatu untukmu! Kita lihat-lihat di laci ini ya! Mungkin ada sesuatu yang bisa kita pakai! Uh! Laba-laba! Ah! Aku tertangkap! Hacim! Aku harus lebih sering bersih-bersih! Kita mulai dari sekarang yuk! Tunggu bentar! Aku tahu! Aku udah gambar oval di spons ini! Kita potong! Lakuin hal yang sama dengan spons warna lain! Hasilnya bakal warna-warni! Kita tumpuk satu sama lain! Kayak gini nih! Tempel sepotong busa lain di sekelilingnya! Pakai yuk! Wow! Ukurannya pas! Kita coba jalan ya! Wah! Kamu terlihat cantik! Kece dan praktis! Aku juga pengen untukku sendiri! Hei, Ava! Lihat sepatu ini! Aku bingung banget! Apa? Oh! Wow! Itu jauh lebih bagus dibanding ini! Waktunya masuk kelas nih! Wow! Lihat! Nah, ini baru namanya rumah boneka! Aku bisa bikin rumah boneka yang lebih bagus! Waktunya ikut lomba! Hei, pinggir sana! Aku pengen ikut lomba ini! Lepas! Awas! Kawan! Lihat perbuatanmu! Aku! Aku cuma mau minjem pulpen! Uh! Apa yang terjadi? Aw! Sakit banget! Jauhin ini dariku! Tempat apa nih? Oh, lihat! Aku bisa pake ini untuk rumah boneka aku! Hmm, mulai dari mana ya? Ini harus sempurna! Yuk, kita mulai dengan melapisi dinding kardus! Kita pake lembaran kertas warna! Cepat dan gampang! Wow! Warna-warni banget! Gimana menurutmu? Ya iyalah! Pasti suka! Aku emang jago desain! Britney! Kenapa? Dia udah mulai? Iya, aku tau! Emang keren! Gak apa-apa kok, Iri! Aku butuh inspirasi nih! Jangan kurang suka! Oh, ini menarik nih! Sekarang yuk kita tunggu! Wuhu! Aku suka bagian ini! Wah, imut banget! Aku suka! Silahkan liat-liat! Semua yang kamu butuh ada di sini! Tuh, kamu gak suka! Gak apa-apa! Biar ku perbaiki! Kita cuma butuh emas! Aku tau seleramu emang mahal! Ini solusinya! Potong lembarannya sesuai ukuran dan taruh di kamarmu! Oke, gimana? Aku tau kamu pasti suka! Hmm, aku ngantuk banget! Kamu juga! Padahal aku yang capek! Oke, aku tau harus apa! Aku butuh bikin perubahan ke Gordon ini! Sebenarnya aku mau motong sebagian! Segini cukup! Aku udah bikin kasur dari kardus! Terus, pake kain Gordon buat surprise! Gak tak nyaman kan? Sekarang kamu bisa bobok cantik lagi! Agak kosong! Butuh perabotan nih! Mimpi indah ya! Hmm, idenya bagus! Kita butuh itu! Aku punya rencana! Yuk! Halo, Kendall! Kamu ngapain? Aku pengen busa itu! Aku bakal bayar deh! Wow, bayangin semua barang yang bisa ku beli! Hmm, coklat! Kamu gak apa-apa? Wow, kamu udah ditawat ya? Makin banyak! Wow, ini hari terbaik yang pernah ada! Wuhu! Makin nyebelin aja! Oh, aku kaya! Aku gak pernah sebahagia ini! Ambil semua untukmu! Akhirnya, ini bakal jadi tempat tidur terlembut yang pernah ada! Aku udah motong persegi panjang dari busa! Tinggal ku hias! Pake emas tentunya! Tapi ini harus lebih glamor! Yuk, pasang jarum pentul ini ke dalamnya! Kayak mutiara kan? Itu yang terakhir! Sekarang satuin semuanya! Ini bakal jadi sandaran kepala! Terus aku butuh selimut yang nyaman dan bantal! Wow, hasilnya cakep! Tempat ini pas banget! Sekarang aku tinggal tambahin pita ke atapnya! Ini bakal jadi tira ini! Aku pengen kamu santai di tempat tidur! Silahkan rebahan! Selamat malam! Aku butuh ini! Aku punya banyak permen! Dokter gigiku pasti ngamuk! Bangun! Maksudku? Koko royo! Hah? Udah pagi ya? Tidurku nyenyak banget! Hah? Bonekaku pada kemana? Hmm... Kayaknya aku tahu! Hei, kamu ngapain di sana? Jangan ngacangin aku! Yuk, sini! Kamu denger nggak sih? Kamu ngapain coba? Lihat dirimu! Ada coklat di seluruh wajahmu! Bersihin mukamu dulu! Kamu nggak boleh nolak! Jangan gitulah! Oke, aku tahu! Yuk, make overbuck mandi ini! Oles sincat emas ke sana! Spons ini bakal ngasih tekstur yang bagus! Setelah kering, tempelin selotip emas di sekeliling tepinya! Cakep banget! Maksudku, kita harus mandi dengan gaya, kan? Dan aku punya toilet emas yang pas! Tapi belum cukup nih! Cat kursinya dan taburin glitter! Tambahin pita emas ke tangkinya! Gimana kalau rantai emas juga? Aku belum pernah lihat toilet kayak gini! Jadi deh! Gimana? Kamu layak dapet yang terbaik? Aku taruh di rumah ya! Toiletnya bisa ditaruh di sini kok! Dan bak mandinya tepat di samping tempat tidurmu! Ini kamar mandi yang paling mewah nih! Yuk, isi bak mandinya! Oh, kita bisa pakai ini! Aku mau tuangin soda ke dalam bak mandi! Harus ada gelombong dong! Masukin permen! Sekarang jadi jacuzi deh! Silahkan masuk dan bersantai! Nikmatin waktumu! Aku mimpiin permen semalaman! Bentar! Oh iya, ini nyata! Hah? Bau apa nih? Duh, yang bener aja! Stop lah! Jorok banget! Kamu makan apa sih? Hiu! Aku bisa pingsan! Kamu punya masalah besar tau! Yuk mandi! Yang aku punya cuma sedotan! Tapi gak masalah! Tarik dan bengkokin sedotan kayak gini! Sekarang aku butuh gunting! Potong sedotannya di sini! Buat potongan lain di bawah bagian yang fleksibel! Sekarang tempel semua potongannya! Kita tempel mandik-mandik merah dan biru juga! Yuk bikin toilet! Aku udah bikin dasarnya dari busa! Lalu bungkus pake kartu! Aku bisa bikin kursi nih! Semua yang kamu butuh udah siap! Pasang pancurannya di dinding! Dan sekarang kamu punya kamar mandi! Yuk bikin lebih nyaman! Cepat masuk ke sana! Kamu butuh mandi yang bersih! Aku bakal ngasih kamu privasi deh! Semua lancar! Udah ngerasa seger kan? Kamu wangi banget! Hmm, tapi gaunmu masih penuh coklat! Tenang, aku bakal beliin kamu baju baru! Aku suka belanja baju! Ini seru banget! Wow, aku gak sabat! Lalu kita lihat apa yang kita dapet! Hmm, aku kurang yakin! Kayaknya kita harus nyoba cara lain! Ada ide! Kita bisa pake kain emas ini! Ini waktunya baju buatan sendiri! Taruh kainnya di meja! Aku udah bikin pola dari kartu! Sekarang tinggal potong! Selanjutnya gabungin semua potongan tadi! Hmm, ternyata lebih gampang dari dugaanku! Coba pake! Wow, cocok banget di kamu! Kamu kayak model! Kamu harus tampil di catwalk! Hmm, segernya! Gawat kita harus ngebut! Udah enak kan? Wow, kamu harum banget! Loh kok, liat pakean itu! Kita bisa bikin yang lebih bagus! Aku cuma butuh ngambil sesuatu dulu! Hmm, bukan di sini! Aku di mana ya? Ini bukan kamar tidurku! Kamu ngapain di sini? Oh, aku butuh itu! Kamu butuh maskerku! Ambil di tas itu! Sip! Makasih! Hah? Bukan! Dapat! Bukan! Berapa harganya? Sudah, ambil aja semua! Dadah! Dia siapa? Waktunya bikin gaun! Oh, kita kekurangan satu hal! Aku butuh ini! Kamu bakal kece parah! Yuk kita mulai! Pertama, potong tali maskernya! Lakukan di kedua sisi! Lalu, potong maskernya! Langsung aja di tengah! Aku butuh dua potong bahan! Taruh bersebelahan! Lalu, tempel jadi satu! Dan, lipat! Sesimpel itu! Rok ini imut banget! Silahkan! Wow, cocok banget sama atasanmu! Dan sialmu! Pilihan bagus! Kamu butuh rak pakaian untuk kamarmu! Pakaianmu banyak banget nih! Kamu sempurna! Tebak dong! Aku punya apa! Kamu butuh tempat buat duduk! Gendah banget, kan? Wow! Tidak! Asap! Aku gak tega liatnya! Apa? Ini dari mana? Kursinya hancur! Iya, hancur total! Malikin! Kenapa harus gini sih? Maafin aku! Bentar! Kan tinggal ditutup emas! Kenapa aku bisa lupa sih? Lipat sedikit di sini! Dan beres! Semua terjadi karena suatu alasan! Wow, cocok banget sama kamarmu! Silahkan duduk di singgah sana! Gimana menurutmu, Kendall? Hmm, coba kulihat! Wow, mewah juga! Tunggu bentar! Mungkin aku bisa bikin kursi untuk bonekaku! Aku tahu harus ngapain! Aku udah nyatuin semua spons ini! Sekarang olesin lem ke sana! Oles yang rata ya! Lalu, lipat sumbar kain di atasnya! Tempel ke lem tadi! Bikin yang serapi mungkin ya! Tempel flanel hitam ke tengahnya! Bisa dibalik! Lakuin hal yang sama ke belakang dan sampingnya! Sekarang kita punya sofa nih! Coba deh! Keliatannya nyaman kan? Aku punya aksesori untukmu! Semua hal kecil ini yang ngasih kamarmu, karakter! Kamu pasti lapar kan setelah semua ini? Kuih untukmu! Kamu bakal butuh tanaman! Gimana kalau seni di dinding? Aku lebih suka yang klasik sih! Kamu bakal butuh foto pacarmu! Kayaknya udah hampir beres! Wow, ini baru rumah! Ini kayak istana! Hei, ngapain sih? Maaf! Aku suka hasil karyamu! Emas! Banget! Ya emang itu tujuanku! Rumah bonekamu beda! Beda yang keren! Biat, ada yang terjadi! Ya ampun! Kita menang! Selamat! Wow, aku seneng banget! Kita layak menang! Oh Ken, kamu ganteng banget! Aku suka rambutmu! Apa sih? Ken itu pacarku, jadi... Kamu ganggu aja! Aku gak peduli! Kamu milikku, Ken! Enak aja! Ken itu jelas punyaku! Oke! Enak aja! Jangan ngarep! Lepasin! Gak mau! Tapi aku udah dapetin dia duluan! Eh, kata siapa? Gawat! Rumahnya! Sekarang gimana? Wow! Tempat apa ini? Ada banyak barang keren! Wow! Gak semuanya imut! Astaga! Ini menjijikan! Hah? Mau tukeran? Oke, kalau kamu maksa! Aku udah ngerasa lebih baik! Waktunya makan siang! Waktu favoritku dalam sehari! Udah mateng! Hmm, pasti enak! Berantakan banget! Berantakan dari mana? Ngaca! Iuuh! Maaf! Gak sengaja! Jorok! Aku udah kenyang! Ayo perbaiki rambutmu! Maafin aku! Rambut indahmu! Aku gak tega banget lihatnya! Jangan benci aku ya! Sedih banget! Kamu jadi beda jauh! Oke, satu untai terakhir! Hilang selamanya! Bagian sulitnya udah selesai! Sekarang kamu botak! Hei, gelangku putus! Kebetulan banget! Ini alasannya! Mari mulai dengan cat emas! Lalu kita lanjut ke lem! Perhiasan ini bakal jadi rambut barumu! Cakep banget kan? Ah, imutnya! Ini baru namanya peningkatan! Emang siapa yang butuh rambut? Imutnya! Wow, berkilau banget! Hah? Aku ngapain sih? Gheh, jorok! Tunggu bentar! Mungkin aku bisa pake ini? Rambut ini juga bakal hilang! Mari mulai potong! Tara! Tapi aku belum selesai! Sekarang permukannya udah rata! Gimana kalau kita pake warna biru dan pink? Keren banget kan? Kita cuma butuh beberapa lubang disini! Lalu kita bisa pake balon tadi! Rangkai aja semuanya satu persatu! Sempurna! Nah, jadilah rambut yang keren! Gimana menurutmu? Yeay! Wow, menarik! Aha! Aku juga suka punya amu! Cantik banget! Aw, makasih! Kita harus buka salon sendiri! Wow, dapet gede banget! Lihat deh! Eh, jauhin jari itu dariku! Jariku selalu bersih! Aku juga! Yang bener aja! Kayaknya enggak tuh! Kukumu mau aku tata! Ini cuma butuh sedikit perhatian! Wah, cakep! Ini belum selesai! Gawat! Kuteksnya! Aku ceroboh banget sih! Astaga! Gaun ini jadi rusak! Lihat deh! Hmm... Bentar! Aku punya ide! Dadah pakaian lama! Dan halo pakaian baru! Waktunya salotip! Lalu lanjut ke kuteks! Sip! Tapi butuh sedikit kilauan! Nah, kayak gini! Glamor banget kan? Wow! Ya, makasih! Ini emang keren! Aku juga pengen gaun baru! Minum teh hijau dulu, ah! Hmm... Hah? Aku cuma butuh botolnya! Desainnya cantik banget! Tapi semua harus pas ke badannya! Sempurna! Sempurna! Selesai! Tara! Imut banget kan? Kayak dibikin khusus buat dia! Dan emang! Uh... Tehku! Yep! Piuuuh! Wow! Dan masih ada sisanya! Aku bisa! Bisa apa? Uh... Aku tahu gimana biar lebih seru! Tara! Ini dia! Ah! Au! Rasain! Wow! Di bawah sini keren banget! Banyak permen karet! Dan semuanya gratis! Asik! Iu! Jorok banget! Permen karet itu gampang dibentuk! Sempurna buat sepatu baru! Jangan gerak ya! Terutama pas aku megang cutter! Lanjut ke detailnya! Gak perlu buru-buru! Pada akhirnya semua bakal indah! Lihat! Mari kita keraskan! Dan kita bisa nambahin tali! Sepatu belum lengkap tanpa solnya! Lihat! Sepatu baru! Ada yang mau? Hah? Wow! Bagus banget! Kamu juga butuh sepatu baru! Wah! Balon! Coba pake ah! Pertama mari pasang ke kakinya! Lalu olesin kuteks bening! Dikit lagi! Sekarang kita kerasin! Sementara itu, tuang kuteks ke semangkuk air! Percaya aja deh sama aku! Bersiaplah untuk keajaiban! Mari kita celup pelan-pelan! Lihat! Sekarang tinggal tambahin hak dan glitter! Cantik banget! Halo sepatu bud! Imut banget kan? Keren! Makasih! Mau belanja bareng? Mau banget! Itu apaan? Wow! Itu peta harta karun! Wah! Sama kayak peta bajak laut! Ayo kita cari! Itu dia tandanya! Dan kesanalah tujuan kita! Mari kita lihat! Aku hampir siap! Aku juga! Tapi Barbie kita gimana? Oh! Kita gak bisa ninggalin mereka! Bentar! Ayo kita bikin sepeda baru! Bagian pertamanya selesai! Wadah plastik bekas ini bisa kita pakai! Cukup pasang ke bagian depan sepeda! Silahkan duduk! Selamat berkendara sayang! Wuhu! Hati-hati ada bukit! Mantap! Oh! Barbie ku naik ke apa ya? Mungkin aku bisa pakai ini? Tapi ini terlalu polos! Aku mau bikin desain baru! Wah, keren juga! Lalu tuang banyak glitter! Wow! Lalu kita potong! Sayap ini bakal ngebawa kamu kemanapun! Terbanglah bersama angin, sayang! Wah, jangan kejauhan! Nah, gitu! Menghabiskan waktu di spa emang seru! Memanjakan diri beneran gak ada duanya! Tau kan maksudku? Udah gak sabar nih! Ah, masker wajah dari emas! Tidak ada yang lebih baik dari ini! Jangan lupa bonekaku! Jadi boneka gak seindah yang kamu bayangkan? Dia layak dapat perawatan terbaik! Oh, rendaman kaki! Aku capek jalan seharian! Biasa habis shopping! Oh ya, hangatnya! Emas sangat bagus untuk mata bengkak! Bukan berarti mataku bengkak lho! Aku merasa sangat glamor! Spa ini luar biasa! Dan ini berarti aku bisa cuci kaki! Ini baru namanya hidup! Buat camilan enak nih! Ah! Ah! Apa yang terjadi? Ah! Wow! Pesta Barbie! Ini dia! Akhirnya momen ini datang juga! Semua boneka terkenal pasti ada di sana! Yuk pilih pakaian! Seru banget nih! Passion show! Ada yang kamu suka gak? Enggak! Nah, kayaknya ini bukan penyatu deh! Ya itu! Oh, udah nih! Oke, aku siap! Gimana menurutmu? Jujur aja deh! Wow! Kamu terlihat luar biasa! Tunggu! Ada pesta Barbie! Undangan buat kita pasti salah alamat! Bentar ya! Kita pasti bisa pergi ke pesta! Hei! Boleh ikutan gak? Please! Please dong! Hmm... Aku tanya Betty dulu! Betty, denger deh! Mereka mau ikut ke pesta sama kita! Beneran! Mereka! Maksudku, harusnya sih gak masalah! Kata Betty boleh! Wuhu! Makasih! Oh, serunya! Tapi, jangan pake itu dong! Kami harus jaga reputasi! Maksudku, pakaian itu... Pasti ada yang bisa kita lakukan! Tunggu! Aku ada ide! Balon ini akan menyelesaikan semua masalah! Yuk mulai! Nah, udah! Gimana menurutmu? Cantik, bergaya, dan siap untuk pesta! Wow, aku suka banget! Aku punya tas yang cocok sama baju itu! Tunggu, kayaknya digigitin anjingku deh! Oh, padahal ini kesukaanku! Yaudah deh, mau gimana lagi? Dibuang aja lah ya! Gak apa-apa kok, tapi kami butuh sesuatu! Untungnya, aku punya kertas yang mengkilap ini! Bikin garis-garis di kertasnya, buat bekas lipatan! Lalu lipat deh! Lipat lagi kayak gini! Lakukan hal yang sama pada sisi yang berlawanan! Lipat di sudut ini, kayak segitiga kecil! Seperti ini nih! Berikutnya, lipat bagian sampingnya, tahan segitiga ini, dan lipat kertasnya! Persis kayak origami! Tapi, bukan bikin burung kertas sih! Dari semua bekas lipatan tadi, aku bisa mulai merakit tasnya! Lipat sudut-sudutnya, lalu bagian atasnya! Inilah bagian sulitnya! Cubit sisi-sisinya, dan dorong ke tengah! Sekarang, satukan kayak gini! Kemudian, lipat bagian ini seperti amplop! Nah, bagian penutup tasnya di sini! Udah jadi deh! Tas kecil yang lucu, tapi masih perlu detail yang berkilau! Oh, tambahkan juga rantai ini! Bakalan bagus banget sih! Sempurna! Ini nih yang dibutuhin bonekaku! Gak sabar buat ditunjukin ke orang-orang! Aksesori yang oke banget sih ini! Benar-benar melengkapi tampilan gaunmu! Terlihat bagus, sis! Gimana menurutmu? Jadi gitu ya! Aku bisa bikin yang lebih oke! Lihat aja nanti, aku punya! Tunggu, ini wadah sepatu ya! Yaudahlah, yang penting bisa dipakai! Tinggal dimodih dikit, lapisi dengan cat hitam, lalu tunggu sampai kering! Selanjutnya, aplikasikan cat emas! Pas di bagian atas wadahnya! Kayak bikin pola yang unik ya! Kasih permata kecil ini, lanjut terus di seluruh wadah ini! Biar tambah elegan dan beneran wow gitu loh! Udah kelar nih! Kelihatan bagus sih! Keluarin sepatunya, pasang bola logam pada seutas tali emas, lalu buat lubang di bagian atas wadah ini, tarik talinya melalui lubang tadi, taruh uang dulu ah! Sungguh luar biasa! Kamu harus lihat nih! Setiap boneka pasti suka deh! Ini dia! Wow, cantiknya! Kamu tau banget seleraku! Udah siap pesta nih! Yuk pesta! Hari yang luar biasa! Kamu habis ngapain? Hah? Apa ini? Hadiah dari Ken! So sweet banget sih! Dan romantis! Eh, dia tuh pacarku! Apa kamu bilang? Kamu ngajak berantem ya? Pau! Ratain tuh! Jauh-jauh dari Ken! Henti kan! Kayaknya bener deh! Ini tuh bukan buatmu! Eh, enak aja kata siapa! Ini tuh! Eh, terserahlah! Biar ku buka! Supaya tahu ini tuh buat siapa! Wow! Lihat deh! Cantiknya! Seleranya Ken oke juga! Udah ku bilang ini bukan buatmu! Yaudahlah ya! Ayo, mari kita coba! Terlihat nyaman nih! OMG! Udah lama pengen kursi ini! Kan selalu bilang aku adalah ratu di hatinya! Ternyata dia benar-benar serius! Duduk nih! Oh, tunggu! Kamu butuh ini! Sentuhan akhirnya! Kamu tampak luar biasa! Foto dulu ah! Aku punya latar belakang yang sempurna! Siap ya! Senyum! Majalah Lifestyle bakalan ngincer foto ini! Hasil fotonya pasti bagus! Kamu berbakat dan jadi model! Kamu ngapain sih? Menciptakan sebuah keajaiban? Itu dia! Tahan! Aku gak punya waktu untuk ini! Wow! Menakjub kan? Ya, aku tahu! Wow! Beneran! Wow! Eh, bentar! Jadi sedotannya tuh di sini! Pantusan dicari hingga ketemu! Pakai sedotan ini aja deh! Oleskan lem di sepanjang sisi sedotan! Tapi jangan sampai ujungnya ya! Lalu tempelkan sedotan lain! Tambah lagi sedotannya sampai berbentuk seperti ini! Simpan dulu bentar! Tempelkan dua sedotan seperti ini! Sekarang buat satu lagi! Ini akan jadi frame-nya! Tempatkan kumpulan sedotan tadi di sini! Nah, jadi kursi santai yang nyaman deh! Beneran berguna! Gak sabar buat nunjukin ke boneka aku! Dia pasti suka deh! Pas seperti yang dia mau! Bakalan relax banget sih! Aku suka sama hasilnya! Astaga! Ah, enaknya! Oh, foto lagi! Aku merasa sangat hidup! Lebih tinggi! Lebih tinggi! Wow! Oh tidak! Kenapa bisa jatuh sih? Kursinya rusak! Biar kuliatin dari sini! Jangan ngetawain dong! Sulit dipercaya! Wow, boneka baru! Penasaran deh sama bentuknya! Yuk dibuka! Wow, sangat futuristik! Tapi dia perlu mandi deh! Celupkan ke dalam air! Semoga airnya cukup hangat! Waktunya gajiban terjadi! Airnya berubah warna! Mulai kelihatan tuh! Kayaknya udah siap! Transformasi yang luar biasa! Bonekanya cantik! Yuk benerin rambutnya! Wow, beneran glamor! Aku suka warnanya! Andai rambutku seperti ini! Dia beneran beruntung! Hidup ini sangat kejam! Kenapa kamu nangis? Aku mau boneka! Banyak maunya deh! Nih, ambil deh! Wow, ini adalah hari keberuntunganku! Eh, tunggu dulu! Oh iya, aku lupa! Ada nih! Tangkap! Agak aneh sih! Tapi yaudahlah ya! Seru banget! Iya, beneran seru! Udah siap belum? Mari kita mulai! Lebih cepat! Tancap gas terus! Serahkan padaku! Anginnya meniup rambutku! Dipit! Ada apaan sih? Kayaknya ada serangga masuk mulutku! Mereka punya skin gak sih? Oh tidak! Potnya! Kamu sih! Kalian dalam masalah besar! Bersihin! Bersihin! Gih! Kami gak lagi bercanda! Apalagi yang kamu tunggu! Jangan melihatin aku kayak gitu dong! Pasti ada cara lain! Tunggu! Aku tahu! Aku butuh kuas lukis ini! Kali ini pasti berhasil! Kuasnya masih bagus dan lembut! Lepas dulu ah! Ternyata gampang ya! Potong kertas karton! Lalu tempel ke kuasnya! Lakukan hal yang sama di sisi ini! Sekarang ambil stick lollipop yang tipis! Bungkus dengan karton biru! Pastikan rapi dan kencang! Seperti ini! Amankan dengan celotip! Lakukan di bagian atas dan bawahnya! Sekarang pasang kuasnya! Kayaknya udah nih! Tapi masih perlu sesuatu buat ngumpulin kotorannya! Ambil karton oranye! Potong menjadi bentuk seperti ini! Oleskan name di bagian ini! Dan tempelkan bagian yang satunya lagi! Benda ini butuh pegangan! Gunakan stick permen lollipop lagi! Tempel jadi satu! Selesai! Saatnya mulai bersih-bersih! Seriusan deh! Ide-mu gitu doang! Aem! Ini akan membuatmu tercengang! Aku gak suka pekerjaan manual! Lebih baik pake gadget! Seperti pengedot bedu mini ini! Cute banget kan? Ini akan membersihkan semuanya! Wow! Keren! Dan benda ini melikup! Ini dia! Silahkan mulai bekerja! Beneran gak adil! Bahkan bukan aku loh yang nyetir! Ayo! Yang bersih ya! Bebe-be! Nih, pakai! Wah, makasih! Mari selesaikan semuanya! Sulit dipercaya kamu nyuruh aku ngelakuin ini! Semoga cepat kelar deh! Udah selesai nih! Kelihatan rapi kan? Kerja kalian oke juga! Aku sangat bangga padamu! Tapi jangan diulang ya! Yay! Ah, buku yang bagus sangat menarik! Jadi begini akhirnya! Apa yang? Apa ini? Aku kredudukin boneka! Ah! Selamat tinggal dunia yang kejam! Hah? Apa itu tadi? Boneka yang malang? Kamu baik-baik aja! Orang-orang ini makan apa sih? Di sana bau banget! Hmm, ini mungkin masalah! Sini Barbie! Astaga! Kamu parah banget! Kamu pernah sampoan gak sih? Kirain ketombenya udah paling parah! Harus dibersihin nih! Hmm, ini gak berhasil! Aku tahu harus apa! Kita butuh kain! Iya, koran aja cukup kok! Enggak! Gak bisa nih! Hmm, harus gimana dong kita? Tunggu! Mungkin aku bisa pakai sandalku? Patut dicoba! Ini bakal kayak di spa! Semprotkan gusat cukur ke sandal! Yang banyak ya! Kamu kotor banget sih Barbie! Sekarang kita gosok-gosok! Gimana rasanya? Enak kan? Sekarang kita bilas! Tanah pas sebentar ya! Oke, udah cukup! Wow, kulitku glowing! Iya, tapi kamu masih bau! Astaga! Kamu tahu waxing gak sih? Ini harus diberesin! Yuck! Semprot sedikit parfum! Seperti di taman bunga! Sungguh indah! Aduh! Aduh! Aku harus menyingkirkan ini! Pasang karet gelang di sini! Ini biar tetap aman! Lalu lipat plastik yang di bagian atas! Warna ini benar-benar cocok untuk kamu! Tapi masih belum selesai nih! Aku butuh karet gelang lagi! Aku taruh di sini ya! Ini bakal bikin perbedaan! Aku butuh selai plastik lagi nih! Kamu bisa tiduran di sini dulu! Aku ikat plastiknya di sekelilingmu! Buat pita di bagian belakang! Hmm, kayaknya harus dipermak dikit! Ini masih terlalu besar! Potong sedikit di bagian bawah! Kamu jadi kayak prinses! Mewah banget! Tapi rambutmu merusak penampilan! Yuk, duduk di sini ya! Kita harus memperbaiki ini! Aku ingin banget jadi penata gaya! Kamu cocok sama gaya, Bob! Tapi nggak hari ini! Semuanya harus pergi! Hmm, tau nggak? Ternyata kepalamu berkilau! Hahaha, nggak tau ya? Yang ini udah selesai! Kamu nggak cocok kalau botak! Gimana ya? Aha, aku tahu! Kita bisa pakai tisu toilet ini! Iya, bisa kok! Huraikan jiri panjang! Terus, mau aku lilitkan di jariku! Harus rapi dan kencang ya! Terus, uraikan lagi pelan-pelan! Ini sempurna! Tinggal tempel deh di kepalamu! Kita butuh lebih banyak! Untungnya udah aku siapin! Menurutmu hasilnya bakal bagus! Iya dong! Ini tren terbaru di Milan! Wow, kamu luar biasa! Dan itu semua berkat aku! Iya, tau! Aku rendah hati kok! Kamu harusnya jalan di catwalk nih! Transformasi yang luar biasa! Semua kerja keras itu bikin aku ngantuk! Waktunya untuk tidur! Aku cepek banget! Mimpi indah! Hah? Udah pagi! Tunggu! Aku di mana? Ini bukan sel penjara! Itu! Itu semua cuma mimpi! Aku nggak ngerti! Teman-teman! Apa sih yang terjadi? Dapat! Ini punya aku! Nggak! Ini punya aku! Hei! Waduh! Anak badung! Nggak sengaja, Pak! Swear! Kau ditangkap! Kenapa? Ini bukan salahku! Barbie, kita harus keluar dari sini! Ayo kita gali jalan keluar! Lambat banget! Hah? Apa ini? Cuma ada lantai keramik! Nggak berhasil! Tunggu! Aku tahu! Kita keluar dari sini! Dijamin bisa! Kekuatan Ultra diaktifkan! Ayo! Gawat! Nggak nyangke bisa begini! Hei! Kepala di dalam! Mundur! Tenang, Barbie! Kita cari jalan keluar lain! Sebenarnya... Bingo! Ayo kabur dari sini! Apa? Dia kelawak ya? Terserah deh kalau dia mau gitu! Hadah! Jiji! Gagal total! Apa? Baru lima jam! Masih banyak waktu tersisa! Aku nggak bisa gini terus! Barbie, lihat ke sini! Aku dorong ini sendiri! Palu! Dan apa ini? Cara membangun penjara mungil mantul! Nah, aku tahu harus apa! Pertama, membuat kandang! Kayaknya sederhana! Tapi pakai bahan apa? Tunggu! Di sini banyak besi! Aku harus melepasnya dulu! Dikit lagi! Dapat! Sempurna! Butuh lebih banyak! Lumayan! Ayo mulai bikin kandang! Sekarang aku perlu dinding! Kardus adalah solusinya! Warna coklatnya jelek! Beneran ngebosenin! Ya nggak Barbie? Lihat jarimu! Wah-wah! Ini lipstickku! Ting nggak pernah salah guys! Jauh lebih baik! Jauh lebih baik! Lihat warnanya! Cocok banget! Gimana menurutmu? Kandang paling keren! Kita sama-sama di penjara! Suara apa itu? Aku suka banget es krim! Lanjut! Kita cek perlu apa lagi! Bak mandi! Kamu perlu mandi! Bener-bener enak! Segar! Aduh! Apa itu? Wadah bekas es krim! Atau bak mandi baru! Apapun itu jadi milikku! Tapi kok kurang asik ya? Kita hias aja! Gelangku bagus nggak? Kecil tapi mantap! Lihat kak jaiban ini! Dengan sedikit len dan kesabaran, semua bisa dihias jadi cantik! Oke, sekarang saatnya mandi! Sabar! Yakin nggak ada yang lupa! Tunggu! Kita butuh air! Itu yang kubutuhkan! Sip! Harus mengembang dan kupuk! Lihat menghirap air! Selanjutnya butuh sabun! Dari mana aja sabun? Bodo amat deh! Dia nggak bakal tahu juga! Oke, semua lengkap! Saatnya mandi! Dan ada banyak gelembung! Gimana? Rasanya udah bersih! Apapun untukmu putriku! Kamu tampak rileks! Kamu ketiduran ya? Artinya kamu perlu kasur! Tenang akan kusiapin! Kamu butuh bobo cantik! Dan tentunya selimut! Dua lapis untuk putriku! Mimpi indah! Dan waktunya ngemil untukku! Sabi! Tolong! Siap! Menjijikan! Kamu butuh tempat tidur yang layak! Dan aku tahu nyari di mana! Harus dibikin nyaman! Untung aku punya banyak sampah! Ayo kita isi! Sempurna! Semoga dia tetap di situ! Sentuhan terakhir! Kita hujani dengan lem! Perjalanan masih panjang guys! Kayaknya udah cukup! Beres! Sekarang bagian serunya! Lihat! Tapi aku belum selesai! Saatnya bikin kepala dipan! Aku gak suka warna ini! Oke! Kita cari warna lain! Yang ini? Ya! Coklat batah? Ya! Cuma ada ini! Hei! Ada polanya guys! Kepala dipan ini imut banget kan? Barbie pasti suka! Terus ini mesti diapain ya? Aku tahu! Dipasang sekeliling kasur aja! Cocok! Kamu gak tidur di lantai lagi! Yang penting bebas dari serangga! Mimpi indah sayangku! Hah? Dia kenapa lagi? Pasti agak temborkan kering! Sekarang perlu ke toilet! Wow! Sepuluh menit aja! Dua puluh deh! Jijik banget! Tapi tunggu! Kamu butuh toilet! Aku punya alat yang pas! Tada! Waktunya melukis! Toilet bersih dan putih paling benar! Udah terpasang! Dan siap dipakai! Untuk kenyamananmu! Lihat ini! Cakep! Tapi ada yang kurang! Ini! Jangan ada yang masuk dulu sementara! Beres! Benang gigi bekas! Dia mesti berhenti lemparin aku barang! Tapi aku akan manfaatin ini! Toiletnya, Nona Barbie! Silahkan menyelesaikan urusanmu! Yang nyaman ya! Biar kamu punya privasi, ku tinggal ya! Aku mulai bosan nih! Aku tahu! Apa yang bisa dia baca ya? Lihat! Ini aja deh! Hampir selesai! Beres! Ini Barbie! Kacamat aku di mana ya? Ketemu! Untung aja! Hei, lihat furniture imut ini! Tapi gimana cara buatnya? Tunggu sebentar! Bingo! Sampo! Udah bukan lagi! Akanku lubangi botol ini! Oke! Kita ketemu lagi, Cat! Warna putih gak pernah salah! Tapi aku perlu motif cantik! Hah? Apa yang terjadi? Sudah! Jangan sampai dia tergelam! Selalu bikin aku tersentuh! Film sedihku rasa! Sampahnya jadi hartaku! Gak terlalu beringus! Lumayan daripada gak ada, kan? Nah, semoga serbet ini terpasang erat! Tampak cukup bagus! Tapi masih perlu rak! Kadus kecil pasti jadi solusinya! Sif! Ini beneran keren! Apa ini? Akhirnya punya tempat untuk barangku! Kamu suka? Tapi di mana aku dandan? Tunggu! Pakai cerminku aja! Buat kamu aja! Cocok banget! Oke! Sekarang meja rias! Aku tahu banget pakai apa! Ayo ikut aku! Kelas banget! Kita cuma perlu lem panas! Dan rak tentunya! Hampir selesai! Sekarang bagian kaki! Bagus banget! Aku pilih gaya modern abad pertengahan! Tapi aku duduk di mana? Banyak banget maunya! Aduh! Tunggu sebentar! Aku punya ide! Untung aku punya ini! Harus dalam kondisi basah dan bagus! Lakukan tugasmu air liur! Cukup! Ayo nempel dong! Nah gitu! Satu bangku segera datang! Silahkan! Aku tes dulu ya! Wow! Sip! Sentuhan akhir! Sedikit dekorasinya nih! Keren kan? Hei! Ini ide bagus! Hitung mundur! Kita hampir bebas! Yang ini hanya untukmu Barbie! Bagus! Yuk buat karpet untuk Barbie! Nggak ada yang suka lantai dingin! Walaupun cuma ditutup tisu toilet! Lucu kan? Sempurna! Pas ditaruh di sana! Waduh! Area ini nggak boleh kosong! Mendekorasi repot juga ya! Tunggu dulu! Putri tidur lagi ngitung domba! Jadi aku bisa ambil ini! Wih! Aku emang cerdik! Ini pas banget! Lihat kamar barumu yang nyaman! Semuanya dibuat hanya untuk kamu! Wah! Bahkan ada bunga segarnya! Dan meja rias! Kandang ini lebih bagus daripada selku! Hidup itu menyenangkan, Shay! Kayaknya udah waktunya kita pergi! Oh, kamu bercanda ya? Baru lewat lima menit! Apa? Ada gempa bumi ya? Atau tarah pidana yang gelisah? Itu? Itu kandang mewah ya? Harus aku periksa! Barang bagus! Apa? Ayo lanjutkan! Ini pondok yang asik! Sedikit feminim tapi kamu oke kan? Nah, ini kesempatan kita! Ayo keluar dari neraka ini! Wow! Tunggu! Orangnya bukan warnaku! Bukan warnamu juga! Sampai jumpa, bodoh! Kepalilah kesini! Penjahat! Kembali ke tempat kejadian perkara! Kasirnya! Halo, aku kembali! Aduh! Harus gimana nih? Polisi! Cepat jubah itu! Mana narapidana itu? Bukan, bukan aku! Kamu nggak berguna! Aku tahu dia ada di sini! Halo? Nggak mungkin! Benda apa itu? Ada yang mencurigakan? Duduk yang nyaman ya? Ahem! Ini baru pelayanan mantap! Baumu udah mirip aku! Kita harus bersihin dulu kamu! Kamu jelek banget! Sorry! Iyuh! Lihat nih! Jijik banget! Ini mungkin bakalan lama! Tapi tenang! Kamu bakal kayak baru nanti! Kamu tahu soal kebersihan diri kan? Apa itu? Ah! Hentikan! Kamu kotor banget! Aku capek! Waktunya pakai yang besar! Ini cuma sakit dikit kok! Iyuh! Mau muntah rasanya! Aku maunya kentang goreng bukan cotton bud! Hii! Kamu udah bersih! Tapi masih bau! Hmm! Harus gimana ya? Tunggu bentar! Aku bisa pakai kotak itu! Aku dapat ide nih! Keren! Pertunjukan cahaya! Hmm! Emangnya gini ya? Nah! Ini yang kita butuhin! Shower pribadimu! Keren banget kan? Tunggu apa lagi? Yuk masuk! Aku nggak tahan lagi sama bau! Nuh! Aku selalu suka mandi sambil nyanyi! Oh! Lagu ini seru! Hmm! Udah ilang kan? Ya ampun bonekaku! Ini bencana! Makeup pun cemong! Nggak bisa begini! Kita harus mikirin reputasi kita! Hmm! Aku tahu! Ini mungkin bisa! Tapi emang nggak biasa sih! Aku mau cat pakai warna emas di luarnya! Pakai spons aja ya! Jangan kuas! Ini bisa bikin tekstur di catnya! Cat seluruh kotaknya! Tempelin kaki hiasan ini! Tapi aku belum selesai! Ini masih butuh! Yang lebih! Oleskan cat kuku bening ke bagian atas kotaknya! Taburin glitter emas di atasnya! Tapi ini harus ada permatanya kan? Wow! Ini bakal kelihatan luar biasa! Kayaknya udah nih! Ini bak mandi untuk ratu! Waktunya berendam! Relax! Aku tahu kamu pasti suka! Gimana airnya? Semoga udah hangat dan nyaman ya! Mungkin ditambah lilin lebih enak! Suasananya bakal lebih baik! Shubidu bidu! Lalalalalala! Kayaknya udah lumayan lama! Kamu gak mau sampe keriput kan? Yuk keluar! Hmm! Ini wangi sabun kelapa ya? Pilihan yang bagus! Tugas kita masih banyak nih! Duh! Banyak permen karet di rambutmu! Gimana nih ngebenerinya? Gimana kalau gaya rambut baru? Buang permen karet dari rambutmu? Eh! Kamu butuh itu? Biarin deh! Oke! Kayaknya udah semua! Sekarang kita main salon-salonan! Tapi aku gak punya sisir! Itu gak bisa lah! No! Aha! Ini dia! Aku mau ambil sedikit cabang! Sedikit aja bisa kok! Oleskan lem ke satu sisinya! Terus tempelin tusuk gigi! Sekarang bisa nyisir rambutmu deh! Harus rapi dan lurus! Udah lebih enak kan? Sisirnya juga bisa dipake! Kamu bakal keliatan kayak baru keluar dari salon! Rambutmu udah rapi dan lembut sekarang! Kamu udah kering! Tapi rambutmu... Astaga! Jangan sampe keliatan orang! Tenang! Aku punya sisir! Kamu kembali glamor kayak biasanya! Hmm... Yuk ikat rambutmu! Ups! Hei! Yang bener aja! Oh! Tunggu! Aku bisa pake ini! Wow! Jangan sampe Britney tau! Liat! Aku dapet apa! Ini pasti cantik nih kamu! Selipin ke rambutmu! Dan wow! Manis banget! Pake aksesori! Gak pernah ngecewain deh! Waduh! Gak bener nih! Yuk coba warnain aja! Jangan gerak ya! Aku gak mau jadi berantakan! Ini kayak di kelas seni aja! Tapi nilaiku juga jelek di kelas seni! Cuma ada satu jalan! Aku harus potong rambutnya! Pernah pengen punya rambut Bob gak? Hmm... Kayaknya aku berlebihan! Lebih sulit dari yang kubayangkan! Ah! Udah deh! Aku potong aja semuanya! Botak kan lagi ngehit sekarang! Wow! Kepalamu berkilau ya! Duh aku ngapain sih? Harus dibenarin nih! Hah? Oh aku tau! Aku butuh pita ini! Cuma butuh dikit kok! Terus ambil jarum! Pake jarum untuk narik benang di pitanya! Terus taruh di selotip! Sekarang tempelin ke kepala bonekaku! Lapisin aja sampe banyak! Kayak wiki tuh! Hasilnya cantik! Panjang! Dan berkilau! Beb! Kamu luar biasa! Depannya potong dikit deh! Nah udah selesai! Tunggu! Kamu ngeliatin apa? Hah? Oh aku paham! Hmm kayaknya dia main keren! Tipemu kayak gitu ya? Wow! Kamu terpesona! Kayaknya dia juga suka kamu tuh! Hmm... Tapi bajumu gak bisa kayak gini! Kita harus nyari baju baru! Yuk duduk disini ya! Gimana kalau yang ini? Coba yang lain deh! Ini kayaknya bagus! Wow! Kamu gak gampang puas ya! Kita udah liat semua lemari! Muni! Gak ada baju lagi! Kamu harus pake yang kece dong! Tunggu! Aku punya ide! Aku bisa pake bahan ini! Tunggu bentar ya! Lipat kainnya! Terus potong di bagian sudut! Yang lurus ya potongnya! Terus pasang di pinggangmu! Dan tambah lapisan lagi! Ikat dengan pita emas! Gaun kembang yang menajubkan! Tunggu sampe dia liat kamu! Kamu cantik banget! Ayo! Kamu bisa! Au! Romantis banget! Kayak didongeng-dongeng! Guys! Ini acara keluarga! Kalian boleh berdua dulu! Dia ngasih kamu hadiah! Baik banget! Semua ini bikin aku ngantuk! Pergi sana! Silahkan duduk! Siapa mereka? Mereka bilang apa? Jangan ganggu dia! Berhenti ketawa! Boneka bisa jahat juga! Abaikan aja mereka! Tapi kita emang harus ganti bajumu! Hmm, aku tahu! Gua harap kamu suka magic! Ini trik terbaikku! Aku bakal ngubah plastik sampah jadi gaun keren! Gimana menurutmu? Ya kan? Luar biasa! Semua orang butuh gaun hitam! Nyeh-nyeh! Biar rasa tuh! Aku seneng bisa bantu! Wow! Liat gaunnya! Au! Baik banget! Kamu pake plastik sampah? Yang penting bikin sendiri! Ayo! Minum! Jangan sampe dehidrasi! Simpen lagi buat nanti deh! Tapi taruh dimana ya? Enggak! Gak bisa disini! Kamu bisa pegang! Harus cari cara nih! Kasih aku waktu! Wow! Kamu liat itu? Eh, kamu ngapain? Oh, gak bisa! Kena kamu! Kamu ngapain, ha? Aku cuma butuh sedikit bahan ini! Iuh! Kukumu jijik! Yaudah, ambil! Bukan masalah besar sih! Tapi emang agak kotor! Nanti deh aku bersihin! Ada kerjaan yang lebih penting! Taruh kain di atas meja! Terus potong sedikit bahan! Aku lipat kayak gini! Terus taruh benang di atasnya! Lalu tempelin! Wow! Tas dari desainer! Desainer! Ini bisa muat semua barangmu! Kayak botol air minummu ini! Coba aja! Tunggu deh! Kita harus cari tas untuk kamu! Hmm, coba kita lihat! Pasti ada sesuatu di tasku! Gak ada yang bisa dipake! Gimana kalau ini? Aku lupa bawa sikat gigi! Tapi gak mau aku pake untuk nyikat gigi sih! Tuang lem ke wadah kepalanya! Segini cukup! Aku punya semangkuk manik-manik hiasan! Celupin wadah sikat gigi ke dalamnya! Puter-puter biar semuanya kena! Bisa diangkat sekarang! Ini jadi tas tangan! Cocok banget untuk bonekaku! Serasi sama gaunmu! Aku seneng liatnya! Kita bisa pergi jalan-jalan! Britney kayaknya baik deh! Kami bisa jadi bestie! Oh my God! Itu buatku! Aku harus bisa! Tapi aku butuh hadiah! Oh, apa itu? Huh, kosong ternyata! Harus nyari yang lain! Hmm, ada apa di sini? Blech! Britney mana mau ini? Lanjut! Aku harus teliti! Oh, mungkin dia suka bunga! Bisa nih! Aku mau bikin bukit bunga cantik! Kumpulin bunganya! Kumpulin bunganya! Ikatkan tali di sekelilingnya! Tambahin pita! Wah, cantik banget! Semoga dia suka! Yuk kita kasih ke mereka! Ehm, Britney! Kenapa? Aku punya sesuatu buat kamu! Nih! Buat aku! Bentar ya! Tapi... Tapi... Aku nyari sesuatu! Gak ada yang cocok nih! Oh, ada kalung! Tapi aku butuh yang lain! Oh, harimau! Kayaknya ini bisa! Boleh deh dicoba! Aku mau mengubah ini jadi sesuatu yang spesial! Eh, jangan dinosaurus! Ih, kalau jengking! Nah, ini baru pas! Aku mau warnain dia! Pakai cat hitam untuk nambahin totol-totol! Tambahin warna kuning di atasnya! Ini pasti bakalan cakep! Terus aku butuh kalungnya! Taruh di sekitar leher! Wow, lihat ini! Kucingnya kelihatan mahal! Keren! Ya, Kendall kayaknya sedih banget! Yuk, kita hibur dia! Hey, Kendall! Ini buat kamu! Semoga suka ya! Wow, aku gak pernah dikasih hadiah! Nih, bunga buat kamu! Oh, yang penting niatnya deh! Peluk dulu! Makeover bisa mengubah penampilan dan moodmu Meski kamu boneka! Kita semua suka dimancakkan, kan? Kamu punya tips makeover terbaik? Bagikan di kolom komentar! Jangan lupa share video ini ke temanmu! Dan pastikan kamu subscribe channel ini untuk nonton lebih banyak video kayak gini! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.